Nilai dari Dalam kurung 234 Dikurang 13 dikuadratkan Dikurang dalam kurung 161 tambah 59 kuadrat Sama dengan titik-titik Oke, kita bisa aja ya Ini dikurangi Ini di jumlah, ini dikuadratkan Terus hasil penjumlah ini dikuadratkan Baru dikurangi Oke, boleh aja Tapi sebenarnya gak masalah sih ya Cuma perbedaan waktu pun gak terlalu ini ya Karena ini sebenarnya masih sederhana ya Cuma pada soal-soal yang agak kompleks Kita butuh trik khusus ya Misalnya gini A kuadrat min B kuadrat Jadi ini Misalkan ini sebagai A Ini sebagai B gitu ya Nah, ini Ini namanya selusi kuadrat ya Kalau kita hitung boleh jadi A plus B dikali A min B ya Oke Artinya Coba kita hitung dulu nih 234 Dikurang 13 itu berapa? 121 Dikuadratkan Dikurang Ini kalau di jumlah berapa? 220 kuadrat Nah, boleh aja ini kita kuadratkan Ini kuadratkan dikurangin Gak perlu ya Ya, ini dimisalkan sebagai A Ini sebagai B Ngikutin kayak gini Berarti Kan A plus B kali A min B Berarti 221 Ditambah 220 Dikali 221 Dikurang 220 ya Ini jadi berapa ini? Ini jadi 441 ya 441 Ini Berapa? 1 Ya udah Berarti 441 dikali 1 berapa? Ya udah 441 ya Oke Sehingga pilihan yang tepat adalah Yang A ya Jika bentuk ini sama dengan 14 Maka berapa nilai X? Oke Coba Perhatikan ini Bahwa ini tuh gak berujung ya Terus aja kayak gini berulang Tambah akar 2X Dalamnya lagi tambah 2X dan seterusnya ya Jadi gak berujung ya Coba deh Kalau kita kuadratkan ini Kuadratkan kedua ruas ini ya Kita kuadratkan Oke Kita kuadratkan ya Ini kita kuadratkan Ya ini juga kuadrat dong Oke Nah coba lihat Pakai warna apa nih? Kuning aja Kalau ini dikuadratkan Berarti akar ini hilang Jadi kalau akar itu dikuadratkan Langsung aja hilang akarnya Berarti ini akan jadi 2X Tambah Akar 2X Tambah Akar 2X Tambah Akar 2X Seterusnya kan Sama dengan 14 kuadrat itu kan 196 Yang ini tadi Itu kan sama dengan 14 kan tadi Ini kan sama aja Bentuk ini Yang belum dikuadratkan kan Berarti 14 dong Berarti ini 2X Tambah 14 Sama dengan 196 ya Maka 2X Sama dengan 119 Ini kan 14 Pindah ruas ke sini Jadi min dong Jadi 196 Jadi 196 Dikurang 12 ya Eh dikurang 14 ya Berapa? 182 ya 182 Maka X nya Sama dengan 182 Dibagi 2 ya Sama dengan 91 ya Oke Singkat pilih yang tepat Yang C Nilai M pada persamaan 5 pangkat 2M Min 9 Sama dengan 125 Pangkat 7 Min M Min M Oke Jadi gini nih 5 ini 5 pangkat 2M Min 9 Sama dengan Nah 125 ini Kita ubah jadi 5 pangkat 3 Dipangkatkan 7 Min M Ya Oke Nah Gini nih Ini bilangan berpangkat Dipangkatkan ya Jadi nanti ini akan jadi 5 Pangkat Ini dikali ya Ini dikalikan Kan bilangan berpangkat Dipangkatkan Misalnya gini A pangkat X Dipangkatkan Y Maka ini akan jadi A pangkat X Kali Y ya Berarti ini 5 pangkat 3 kali 7 kan 21 Min 3 kali min Apa? 3 kali M kan 3M ya Ini Terus ini 5 pangkat 2M Min 9 ya Oke Terus Gini Misalkan gini ya A pangkat FX Sama dengan A pangkat GX Nah kita bisa simpulkan Bahwa FX nya Sama dengan GX ya Oke Nah berarti 2M Min 9 Sama dengan 21 Min 3M ya Berarti kalau kita tulis 2M Min 9 Sama dengan 21 Min 3M ya Oke Min 3M nya Pindah ke sini Jadi plus ya Berarti 2M Plus 3M ya Atau langsung aja Kan min 3M Pindah ruas kan Jadi 5 Apa? Jadi plus 3M ya Berarti 2M Tambah 3M Karena ini pindah ruas ya Jadi 5M Sama dengan Min 9 Pindah ruas ke sini Jadi plus ya Kan min Jadi pindah ruas Jadi plus ya Berarti 21 Tambah 9 Berarti 30 ya Sehingga M nya Sama dengan 30 Dibagi 5 ya Sama dengan 6 ya Oke Sehingga jawaban yang tepat adalah Yang 6B ya Oke Oke Hasil dari ini apa? Oke Jadi kita kerjakan dari sini nih ya Ini kan 1 per 4 kan Berarti kita bisa ditulis Yang bawahnya ini 1 Min 1 per 4 ya Karena 2 tambah 2 kan 4 kan Jadi berapa? 1 Min 1 per 4 Berapa sih? 4 itu kan 1 ini kan 4 per 4 kan Berarti 4 kurang 1 Sama dengan 3 per 4 ya Oke Berarti Kita bisa tulis 2 dikurang 3 Per 3 per 4 Atau boleh tulis kayak gini 2 dikurang 3 Ini kan pembagi ya Pembagi itu bisa jadi perkalian Tapi dibalik ya Ini kan Ini dibagi ini ya Ini dibagi ini Nah Kalau pembagian pecan tuh Bisa dibalik Jadi perkalian tapi dibalik ya Ini 4 per 3 ya 3 sama 3 habis ya Dibagi ya Tinggal 2 kurang 4 ya Ini kan 1 ya Ini 1 1 kali 4 kan 4 dibagi 1 ya 4 gitu ya 2 kurang 4 itu Min 2 ya Oke Sehingga pilihan yang tepat adalah Yang B ya Oke Yang B Jika 4 per 7 Jika 4 per 7 sama dengan 19 tambah 13 Dibagi 32 plus P Maka nilai P adalah titik-titik Oke Ini bisa nih kita jumlahin ya Langsung jumlahin aja ya Jadi 4 per 7 Sama dengan 19 tambah 13 itu 32 ya Dibagi 32 Ditambah P ya Ini sama ini boleh dong Dicoret ini 1 Ini 8 ya Sama-sama dibagi 4 ya Ini kali silang nih 32 plus P Dikali 1 ya Tetap 32 Plus P ya Sama dengan Ini 7 kali 8 ya Kali silang ya 56 ya Sehingga P nya Sama dengan 56 Dikurang 32 ya Sama dengan 24 ya Sehingga pilihan yang tepat Itu adalah yang D Oke Terima kasih telah menonton